Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari 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 renungan Santapan Rohani. dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat Mas Renungan Hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Renungan hari ini berjudul, Perintah Baru Untuk Mengasihi, ditulis oleh Amy Bouchapai. Sahabat Odibi pada hari Kamis Putih atau Maundi Thursday, sehari sebelum Jumat Agung, anggota keluarga kerajaan Inggris, biasanya membagi-bagikan hadiah kepada warga masyarakat yang berkekurangan. Tradisi yang bermula dari abad ke-13 itu didasarkan pada kata Maundi, yang terambil dari kata Latin, mandatum atau perintah. Yang diperingati adalah perintah baru yang diberikan Yesus kepada sahabat-sahabatnya pada malam sebelum ia disalibkan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes Pasal yang ke-13 ayat 34. Yesus adalah pemimpin yang mengambil peran sebagai hamba, dan dia menunjukkannya dengan cara membasu kaki para murid. Dia pun memanggil mereka untuk mengikuti teladannya. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga dapat berbuat, sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Kemudian dalam tindakan pengorbanan yang teragung, dia menyerahkan nyawanya dengan mati di atas kaki salib. Karena rahmatnya dan kasihnya, Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri, agar kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Tradisi keluarga kerajaan Inggris yang melayani orang-orang yang berkekurangan, terus dijalankan sebagai simbol tindakan yang meneladan Yesus. Sahabat Udibi kita mungkin tidak lahir dari berbagai kemewahan, tetapi ketika beriman kepada Yesus, kita menjadi anggota keluarganya. Kita juga dapat menunjukkan kasih kita dengan melakukan perintah barunya tersebut. Ketika kita menyerahkan hati kita untuk diubahkan roh kudus, kita pun dimampukan untuk menjangkau orang lain dengan kepedulian, keteguhan, dan kasih. Sahabat Udibi kapan Anda pernah melihat atau menerapkan kepemimpinan yang melayani? Lalu bagaimana Anda dapat sungguh-sungguh saling mengasihi hari ini? Mari kita berdoa. Juru selamatku yang agung, betapa ajaib panugerah kasih yang telah engkau berikan. Terima kasih karena engkau telah menjadi hamba yang terbesar dengan menyerahkan nyawamu bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Sebenarnya aku tak layak Namun ku di prinaramu Danang kau memanggil laku ya Dombala ku datang Ini ku datang padamu Sungguh aku tak berdaya Hanyadara ku masu ku ya Dombala ku datang Dengan kasih kau terima ku Suci ikanku Selamatkan ku Janjimu pasi jarilaya Dombala ku datang Sebenarnya aku tak layak Namun ku di prinaramu Namun ku di prinaramu Danang kau memanggil laku ya Dombala ku datang Ini ku datang padamu Sungguh aku tak berdaya Hanyadara ku masu ku ya Dombala ku datang Dengan kasih kau terima ku Dengan kasih kau terima ku Suci ikanku Selamatkan ku Janjimu pasi jarilaya Dombala ku datang Jangan kasih kau terima ku